Halo sahabat rebahan. Di video kali ini suara gadget akan bongkar gaji youtuber dari channel Neo Japan setelah pencapaiannya di 2 juta subscriber. Buat Neo Japan selamat atas pencapaiannya. Buat sahabat rebahan yang penasaran dengan penghasilan Neo Japan setelah pencapaiannya di 2 juta subscriber dari kanal youtubenya, simak video ini karena mimin akan ulas pendapatan harian dan perbulannya, selain itu mimin akan ulas perkembangan channelnya selama sebulan terakhir. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang gak suka ngintip penghasilan orang lain di youtube skip aja. Lihat dikit-dikit juga boleh. Oke langsung kita lihat profil Neo Japan di social blade. Untuk upload videonya sampai video ini dibuat sudah 764 video. Subscribernya sudah 2 juta subscriber. Videonya sudah ditonton 431.650.330 view. Countrynya tidak disetel. Channel tipenya people. Channel Neo Japan. Dibuat pada 4 Januari tahun 2012. Krednya di B. Dan urutan peringkat di social blade ranknya ada di posisi 54.092. Peringkat subscriber ada di peringkat 1.121. Video view ranknya ada di urutan 29.179. Untuk region ranknya tidak disetel. Dan urutan rank channel people di 606. Untuk penambahan subscriber di 30 hari terakhir ada 30.000 subscriber naik 200% dari bulan sebelumnya. Oke kita lanjut lihat penambahan rata-rata subscriber hariannya bertambah 1.000 subscriber. Penambahan subscriber per minggunya bertambah 7.000 subscriber. Perbulannya pertumbuhan subscribernya di 30.000 subscriber. Untuk view harian dari channel Neo Japan, 148.657. 513.873. Dan 418.767 view. Untuk rata-rata view hariannya ada di 298.246. Rata-rata view per minggunya 2.087.722. Dan untuk satu bulan terakhir ini ada di 8.947.358 view. Oke guys sekarang kita lihat estimasi penghasilan channel Neo Japan jika kita rupiahkan. Dari penghasilan per hari dan per bulan. Untuk estimasi pendapatan hariannya fluktuatif, ada di 37 dolar. 128 dolar. 105 dolar. Untuk pendapatan rata-rata hariannya dari kanal YouTube Nia ada di 75 dolar sampai dengan 1.200 dolar. Kita konversikan pendapatan harian Neo Japan dari dolar ke rupiah. Untuk nilai kurs dolar hari ini ada di 14.930 rupiah. Untuk estimasi pendapatan minimum di 75 dolar. 75 dolar jika kita konversikan ke rupiah sama dengan 1.119.750 rupiah. Untuk pendapatan maksimumnya 1.200 dolar jika kita konversikan sama dengan 17.916.000 rupiah. Itu tadi estimasi pendapatan per hari, sekarang kita lihat pendapatan per bulannya ada di 2.200 dolar sampai dengan 35.800 dolar. Sekarang mari kita konversikan ke rupiah. Untuk pendapatan minimum per bulannya di 2.200 dolar. Pendapatan minimum adalah estimasi pendapatan yang mendekati tepat dari penghasilan Neo Japan. Untuk estimasi pendapatan minimum channel Neo Japan jika kita konversikan ke rupiah mencapai 32.846.000 rupiah. Untuk estimasi pendapatan maksimumnya 35.800 dolar, kita konversikan ke rupiah sama dengan 534.494.000 rupiah. Itu tadi estimasi pendapatan YouTube dari channel Neo Japan setelah pencapainya di 2 juta subscriber. Data yang saya sampaikan di sini dilansir dari Social Blade. Data yang sebenarnya atau gaji sebenarnya dari channel Neo Japan itu sendiri. Kira-kira YouTuber mana lagi yang mau kita ke poin penghasilannya? Buat sahabat terbahan yang ingin channel idolanya mau kita ke poin penghasilannya? Silahkan komen di kolom komentar dan sertakan nama channelnya. Saya Suara Gadget, see you di next video. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.